Hei, gue Iwan, akhirnya muka gue muncul juga ya, karena banyak permintaan nge-color grading, caranya nge-color grading, sekarang gue akan kasih lu caranya yang simple seperti apa. Kenapa sih harus kita lakukan color grading? Yang pertama, biar terlihat cinematic look, lalu yang kedua, biar feel-nya lebih dapat. Oke, kita langsung aja. Oke, sekarang gue sudah ada di Premiere. Disini ada beberapa footage. footage yang sudah gue selomohkan dan sudah gue fast forward, seperti ini. Nah, setelah ini, saatnya beri color grading. Pastikan panel lumetri color sudah aktif di sebelah kanan ya. Jika belum, kalian bisa pilih ke window, lalu centang lumetri color. Angka selanjutnya, kita buat adjustment layer dengan cara, klik adjustment layer dan OK. Lalu kita drag dan tarik. Di lumetri color, itu ada basic correction, lalu ada creative, ada curves, ada color wheels, ada HSL secondary, dan fit-nya. Nah, biasanya sih gue langsung ke curves dulu ya. Lalu gue lakukan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Bagian sini terlalu. Gue patokannya pakai yang ini aja. Oke, seperti ini. Lalu, gue ke color wheels. Midtones-nya gue naikin ke warna orange. Lalu shadows-nya gue ke biru. Highlight. Gue ke orange juga. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini sesudahnya seperti ini. Lalu, ke basic correction. Karena disini ada beberapa footage. Kita harus dibagi lagi adjustment layer-nya. Di sini saya cut. Di sini saya naikin exposure-nya. Seperti ini. Kontras sedikit. Highlight. 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 Gue kurangin. Saya dobonikin sedikit. Ya, sama black-nya gue kurangin. Di sebelah ini. Nah, gue coba turunin exposure-nya. Sikit. 0,3. Highlight pun juga seperti itu. Sikit saja. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini sepertinya sih. Gue nolokas saja. Nolokas saja. Nolokas saja. Nolokas saja. Nolokas saja. Nolokas saja. Oke. Selanjutnya. Gue ke kreatif. Gue kasih faded film. Lalu saturation. Gue turunin sedikit. Jika dirasa saturation terlalu tinggi. Kalian bisa menurunkan saturation-nya. Di sini juga. Ini sebelumnya. Dan ini sesudahnya. Kalian bisa menambahkan. Additive dissolve dan non-additive dissolve. Di bagian sini saya coba. Kasih additive dissolve dengan 10 frame saja. Hasilnya kita lihat. Oke. Oke banget nih. Selanjutnya bisa kita kasih lagi juga. Di sini 10 frame saja. Disini gue coba. Kasih non-additive dissolve. 10 frame juga. Oke. Gue kasih lagi. Non-additive dissolve dan 10 frame juga. Selanjutnya tinggal. Ini sebenarnya sudah oke ya. Kalau grading sudah. Kasih efeknya juga sudah. Kasih background music. mengetuk. Nah-bah. mengetuk. okay. Terima kasih telah menonton Oke, hasilnya seperti ini Ini hasil color grading yang saya lakukan Ditambah efek sederhana Pemberian additive dissolve dan non-additive dissolve Ini warna sebelumnya dan ini hasil color grading Kita render Oke, ini hasilnya Jika kamu suka video tutorial ini Kamu kasih like Sebarkan ke teman kamu Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax